Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita menghidupi kehidupan kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat semata-mata tetapi kita berjalan dengan iman kepada Tuhan Saudara itulah yang menjadi ciri khas daripada orang percaya yang dikisahkan di dalam Alkitab termasuk pada kita Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara Alkitab mengisahkan perjalanan umat Tuhan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru Saudara bukankah kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan? Perjalanan umat Tuhan yang dikisahkan di dalam Alkitab hendak mengajarkan kepada kita bahwa umat Tuhan melakukan perjalanan kehidupan mereka bukanlah perjalanan yang mudah Bagaimana mereka melakukan perjalanan mereka? Saudara mereka berjalan dipimpin oleh Tuhan dengan percaya kepada janji-janji Tuhan mereka melakukan perjalanan tidak mudah namun mereka tahu kemana mereka akan pergi dan perjalanan sulit tidak menghalangi mereka karena ada janji Tuhan yang menyertai mereka Saudara Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kehidupan kita adalah perjalanan yang disertai oleh Tuhan untuk tujuan yang jelas yaitu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita mari kita membaca Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15 Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea aku berusia 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati pada waktu itu Musa bersumpah katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di Padanggurun jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijadikan Tuhan pada waktu itu sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku melah menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikanyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang karena ia tetap mengikuti Tuhan ala Israel dengan sepenuh hati nama Hebron dahulu ialah kiriat Arba Arba ialah orang yang paling besar diantara orang enak dan amanah negeri itu berhenti berperang saudara yang dikasih oleh Tuhan Kaleb adalah salah seorang pengintai dari kedua pengintai yang disuruh oleh Musa saudara Kaleb dan Yosua adalah pengintai yang boleh masuk ke tanah perjanjian ternyata Tuhan melalui Musa telah berjanji kepada Kaleb bahwa tanah yang dia injak ketika dia mengintai tanah perjanjian itu akan menjadi milik pusaka daripada Kaleb saudara 45 tahun kemudian seperti yang dikisahkan dalam bagian ini Kaleb mengingatkan Yosua akan janji Tuhan kepadanya saudara apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini yang pertama saudara janji Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita agar kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan saudara firman Tuhan berkata begini Bani Huda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya engkau tahu firman ini ucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepada yang sejujur-jujurnya sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu aku tetap mengikuti Tuhan Allah ku dengan sepenuh hati pada waktu itu Musa bersumpah katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allah ku dengan sepenuh hati jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti dijanjikannya kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di Padanggurun jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini saudara sangat menarik sekali bagian firman Tuhan ini Kaleb berkata kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa saudara sudah 45 tahun janji Tuhan kepada Kaleb saudara 45 tahun bisa dikatakan singkat namun bisa dikatakan panjang namun kalau kita mengalami pengembaraan di Padanggurun saudara-saudara 45 tahun bukannya waktu yang singkat tapi waktu yang panjang saudara ada banyak perubahan-perubahan terjadi waktu pengembaraan ada banyak ancaman dan sebagainya 40 tahun menjadi waktu-waktu yang sangat berkesan 45 tahun itu saudara tetapi saudara satu hal Kaleb mengatakan setelah 45 tahun apakah janji Tuhan menjadi usang? tidak saudara Tuhan yang berjanji melewat 45 tahun Tuhan dia memegang janjinya saudara kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Allah adalah firman bagi semua zaman firman itu kekal meskipun Allah berbicara dengan dicatat di Alkitab adalah ratusan tahun yang lalu ribuan tahun yang lalu tetapi saudara-saudara Tuhan yang berbicara sekian lama itu Tuhan dia memegang janji-janjinya Tuhan Yesus berkata satu yota pun dari firman Tuhan tidak akan jatuh semuanya pasti digenapi saudara Alkitab mengatakan kepada Kaleb bahwa jikal Kaleb mengikuti Tuhan dengan setia maka janji-janji itu bagi Kaleb saudara demikian juga kepada kita sebagai orang percaya saudara jikal engkau dan saya setia kepada Tuhan jikal engkau dan saya menuruti firman Tuhan maka seluruh janji-janji itu adalah bagi engkau dan saya kecuali engkau dan saya tidak setia maka engkau tidak mengalami betapa ajaibnya janji-janji Tuhan itu karena di dalam janji Tuhan itulah ada penyertaan Tuhan dan saudara Alkitab mengatakan kalimat yang sangat indah dalam 2 Korintus Pasal 1 ayat 20 sebab Kristus adalah ia bagi semua janji Allah itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah saudara cuma satu kunci bagaimana janji Allah itu engkau dan saya alami yaitu di dalam Kristus untuk seluruh janji Allah berlaku bagi kita saudara Allah yang berjanji di dalam firman Tuhan dan dia akan berlaku kekal bagi kita sebagai orang-orang percaya oleh karena itu saudara perjalanan hidup kita tentu adalah pasti karena Tuhan berjanji bahwa kita sedang menuju kepada surga yang cerlang tetapi dalam perjalanan hidup kita yang tidak mudah maka kita berjalan di dalam janji-janji Tuhan yang pasti yang kedua saudara kekuatan baru bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan segenap hati saudara firman Tuhan berkata begini jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di Padanggurun jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa disana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan saudara Kaleb sudah berusia 85 tahun tapi dia berkata bagaimana kekuatanku pada usia 40 tahun sekarang pun demikianlah kekuatanku pada umur 85 tahun saudara suku enak di dalamnya ada suku orang Arba yang merupakan orang yang terbesar daripada suku enak saudara itulah Hebron yang akan ditaklukkan oleh Kaleb saudara bagaimana mungkin Kaleb 85 tahun dan Kaleb 40 tahun mempunyai kekuatan yang sama untuk berperang saudara kita tahu fisik kita makin tua makin lemah tetapi Kaleb semakin kuat dan sama kuatnya saudara Alkitab mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru bagaikan burung Raja Wali teruna-teruna akan lesu mereka akan jatuh tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru saudara dari 40 tahun ke 45 tahun kekuatan kita menurun bukan? dari 45 tahun ke 50 tahun kekuatan kita menurun lagi bukan? apatah lagi sampai 85 tahun tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dari 40 tahun ke 45 tahun mendapat kekuatan baru dari 45 tahun ke 50 tahun mendapat kekuatan baru sampai ke 85 tahun dia tetap mendapat kekuatan baru saudara itulah orang-orang yang menantikan Tuhan saudara Tuhan bekerja melampaui kekuatan fisik kita Tuhan bekerja melampaui hukum-hukum alam yang kita berpikir bahwa semua terjadi harus terjadi demikian tetapi Tuhan bisa berbuat yang melampaui itu saudara disitu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan karena dia akan diperbaharui kekuatannya orang lain bisa lesu orang lain bisa jatuh tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dia bagikan burung raja wali yang akan terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya oleh kan itu saudara yang kasih dalam Tuhan dari kisah Kaleb ini saudara mari kita belajar menjadi orang bijaksana mari kita menanti-nantikan Tuhan saudara-orang yang menanti-nantikan Tuhan wajahnya akan cemerlang hatinya penuh optimisme jiwanya penuh semangat dan saudara rohnya digerakkan oleh roh kudus sehingga saudara-saudara semuanya itu memberikan kekuatan kepada jasmanianya untuk sanggup melayani Tuhan dalam hidupnya bahkan di tengah-tengah dunia yang sulit sekalipun saudara orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang berbuah pada musimnya yang tidak mengalami terik matahari selalu subur berbuah menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain saudara jadilah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan engkau akan melihat betapa ajaibnya Tuhan memberikan engkau dan saya kekuatan yang baru yang melampaui akal budi yang melampaui kekuatan jasmani itulah pekerjaan roh kudus di dalam kehidupan orang percaya mari kita berdoa Bapak surga terima kasih untuk kebenaran firmanmu biar sekali lagi firmanmu menyapa kami sehingga kami menyadari betapa Tuhan mengasih kami ya Tuhan terima kasih firmanmu memberikan kami satu arahan bagaimana kami harus hidup di tengah dunia ini supaya kami memancarkan keindahan Tuhan terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati